Hai, selamat pagi. Gak terasa udah hari Senin lagi nih, tapi sebelum mulai aktivitasmu, kita update informasi dulu yuk di Narasi Pagi dengan Kedebarang Mulia. Pertama, ada update terkait calon ketung PSSI, bentrak di Ismailtar di Marowali Utara, serta respons menso soal memis online. Dari mancanegara, ada demo anti Netanyahu di Israel, serta kecelakaan pesawat di Nepal. Berikut informasi selengkapnya. Sederet nama bersaing dalam daftar Bursa Calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ada siapa saja? Menjelang di gelarnya Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang, ada sejumlah nama yang mencuat jadi calon pemimpin tertinggi PSSI periode 2023-2027. Perkemarin minggu 15 Januari 2023, Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI ke kantor PSSI di GBK Arena Jakarta. Tak sendirian, kehadiran Erick itu didampingi sederet nama di dunia sepak bola tanah air seperti Kaisang Pangarep, Rafi Ahmad, Atta Halilintar, dan Baim Wong. Erick mengklaim kalau dirinya sudah mendapat dukungan 60 votes. Cukup buat Erick menang di KLB dari total 87 voters yang punya hak suara. Dalam kesempatan itu, Erick bilang bahwa ia ingin mengubah wajah sepak bola Indonesia jika terpilih jadi ketum. Ia juga menjelaskan butuh nyali untuk menjadikan sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Di dunia sepak bola, Erick terhitung orang baru dalam lingkuh PSSI. Meski begitu, ia sangat dekat dengan dunia olahraga. Pada 2013, Erick telah melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia yakni Inter Milan. Kini, ia masih memiliki mayoritas saham klub Liga Inggris yaitu Oxford United. Sedangkan di dalam negeri, Erick memiliki sebagian saham persis Solo. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Jadi, bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia. Kita harus pastikan ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Karena tadi, kita harus perbaikin. Sehari sebelum Erick mendaftar, ada Lanyala Mataliti yang sudah lebih dulu menyerahkan berkas pencalonan ketum PSSI pada Jumat 13 Januari 2023. Lanyala mengaku baru meraup dua suara voter siakni Pemprov Jawa Timur dan Klub Persela Lamongan. Ada pun alasan Lanyala mendaftar karena merasa punya utang kepada para pemilik suara PSSI pada pemilihan yang lalu. Saya terpanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya. Yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Ia juga meyakini bahwa dirinya mampu mengubah PSSI dan sepak bola ke arah yang lebih baik. Lanyala bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Ketua DPDRI ini sempat terpilih sebagai ketua umum PSSI pada 2015. Tapi terhenti akibat dijerat dugaan kasus korupsi pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2011-2014 saat jadi kadim jatim hingga akhirnya bebas pada 2016. Pada era kepemimpinan Lanyala juga sempat terjadi dualisme PSSI dan KSPI sebagai induk sepak bola Indonesia. Masing-masing induk melahirkan dualisme liga, di mana Indonesia Super League dibawa naungan KPSSI dan Liga Primer Indonesia bikinan PSSI. Hal itu pun bikin FIFA akhirnya menjatuhkan hukuman kepada sepak bola Indonesia. Sementara itu, di bursa calon wakil ketua PSSI, ada ex-sekretaris jenderal PSSI 2017-2020 Ratu Tisha yang mendaftarkan diri. Ratu Tisha dapat dukungan dari Asprov Banten, Perserang, Persekat Tegal, Sulutinaitid, dan Asprov Maluku. Dalam kesempatan itu, Ratu Tisha bilang kalau sepak bola adalah pengabdian. Maka dari itu, ia berharap PSSI bisa jadi wadah baginya untuk mendeskripsikan rasa cinta kepada sepak bola dan Indonesia. Lantas, bagaimana dengan tanggapan Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule? Di sela-sela Kongres Biasa PSSI pada Minggu 15 Januari 2023 kemarin, saat ditanya wartawan Iwal Peluang kembali maju dalam kontestasi pemilihan, jawabannya ia enggan maju lagi. Setelah saya memilih, merenung, dan istihbaru aku, maka saya putuskan pada Kongres Luar Biasa nanti saya tidak akan mencalonkan lagi. Saya tetap mengawal sampai akhir. Sebagai informasi, PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang. Terdapat sejumlah agenda dalam Kongres tersebut, yakni pemilihan ketua dan wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif. Sudah ada nama-nama yang bakal melanjutkan estafet kepemimpinan di lingkup PSSI ini. Semoga ketua yang baru nantinya amanah dan bisa membenahi sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Demo berujung bentrok terjadi di PT Gunbuster Nickel Indonesia atau GNI di Morawali Utara, Sulawesi Tengah. Dua orang tewas akibat bentrokan tersebut. Insiden itu terjadi pada Sabtu malam 14 Januari 2023. Dua orang yang meninggal adalah seorang pekerja Indonesia dan satu tenaga kerja asing. Versi Polda Sulteng, bentrokan dipicu pihak keamanan perusahaan yang berusaha menahan sekitar 500 pekerja yang memasuki pos 4 pabrik untuk melakukan mogok kerja. Kabit Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto menyebut bahwa ratusan pekerja menerobos masuk ke pos 4 lalu membakar sebuah mes karyawan. Bentrok kemudian meredah setelah petugas kepolisian menerjunkan kendaraan taktis. Polisi juga mengklaim menembakkan gas air mata untuk melerai kedua kelompok pekerja yang bentrok. Polisi turut menangkap 69 pekerja. Kemarahan para pekerja terjadi karena tuntutan mereka belum dikabulkan. Sejak akhir Desember 2022 lalu, ribuan pekerja PT GNI memang sempat berdemo dan mengeluarkan 12 tuntutan. Tuntutan utamanya adalah soal keamanan dan keselamatan para pekerja. Soalnya, kerap terjadi kecelakaan di perusahaan ini, bahkan yang menyebabkan sejumlah pekerja meninggal dunia. Sementara itu, isu pekerja Indonesia kontra pekerja asing asal Cina yang menyelimuti bentrokan ini belum bisa diverifikasi. Di Morawali memang ada sekitar 5 ribu tenaga kerja asing asal Cina. Pada Juni 2020, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tenaga kerja asing di sana diperlukan. Karena mereka yang paham teknologi terbarukan. Kepolisian harus mengusut secara pegas dan jeli apa yang menyebabkan bentrok hingga menewaskan dua orang ini. Semoga situasi di sana bisa segera meredah ya. Mengemis online yang dimaksud adalah konten-konten yang menjual kesedihan atau pesakitan demi mendapat gift dari penonton. Yang kerap muncul di FYP TikTok biasanya konten orang mandi lumpur atau mandi di kolam. Makin banyak gift yang diberikan, makin ekstrim atraksi mandi lumpur mereka. Salah satu yang jadi sorotan adalah akun TikTok at Intan Komalasari 92. Akun tersebut mempertontonkan seorang nenek yang kerap melakukan live mandi lumpur. Ia bilang akan mengirim surat imbauan ke pemerintah daerah terkait hal ini. Risma juga menegaskan bahwa mengemis lewat cara apapun memang dilarang. Larangan mengemis tercantum dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang sementara ini masih berlaku. Ancaman pidananya berupa kurungan 6 minggu dan penjara 3 bulan untuk pengemisan yang dilakukan 3 orang atau lebih yang usianya di atas 16 tahun. Selain itu, setiap pemerintah daerah biasanya punya perda yang mengatur larangan mengemis. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau KEMKOMINFO belum melakukan tindakan atas konten-konten semacam ini. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KEMKOMINFO, Usman Kansong, mengatakan bahwa ia harus berdiskusi dulu dengan ahlinya. Jangan sampai ternyata konten-konten tersebut tidak termasuk konten yang melanggar. Aturan terhadap konten semacam ini memang harus dicermati sih. Pemerintah harus berkomunikasi dengan platform. Kalau menurutmu konten mandi lumpur melanggar aturan dan pedoman gak? Demonstrasi terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu terjadi di sejumlah kota di Israel. Mereka menolak reformasi yudisial yang dicanangkan Netanyahu. Di Tel Aviv, puluhan ribu orang turun ke jalan pada Sabtu malam 14 Januari 2023. Mereka menuding pemerintahan Netanyahu berusaha melemahkan institusi demokrasi di negara itu. Demonstrasi ini diorganisir oleh para aktivis akar rumput dan didukung para pemimpin poros tengah dan kiri. Selain Tel Aviv, demonstran juga menyemut di jalanan Yerusalem dan Haifa. Salah satu demonstran, Uri Kinrod mengatakan bahwa ia berjuang demi anak-anaknya. Agar mereka bisa tumbuh di negara demokratis yang menjamin kesetaraan. Reformasi yudisial yang dicanangkan Netanyahu dikhawatirkan bakal melemahkan Mahkamah Agung. Keseimbangan pembagian kekuasaan khas negara demokrasi pun dikhawatirkan terancam. Ketua Mahkamah Agung Israel Eshter Hayud menyebut, reformasi ini bakal mencabut hak pengadilan untuk mengesampingkan undang-undang yang secara tidak proporsional melanggar HAM. Protes ini dibanta oleh Netanyahu yang baru saja berkuasa kembali selama tiga pekan. Ia mengklaim mayoritas publik setuju. Dilangi, ia mengklaim mayoritas publik setuju bahwa reformasi sistem yudisial dan penegakan hukum perlu dilakukan. Netanyahu memang naik kembali ke tampuk kekuasaan Israel lewat citra yang dianggap bermasalah. Ia diduga terlibat suap yang nilainya setara triliunan rupiah. Namun pada 2021, ia difonis tak bersalah. The only democracy in Middle East. Itulah yang sering dikeluarkan Israel kepada dunia. Akankah demokrasi bertahan di sana? Setidaknya 67 orang tewas dalam kecelakaan pesawat maskapai Yeti Airlines di Nepal. Pesawat dengan penumpang berjumlah 72 orang milik maskapai penerbangan domestik Yeti Airlines itu jatuh di Pokhara, Nepal pada minggu 15 Januari 2023. Video di media sosial menunjukkan kepulauan asap hitam dari pesawat dengan kerumunan orang termasuk petugas penyelamat di sekitar TKP. Pesawat itu membawa 68 penumpang dan 4 kru. Sebanyak 15 diantaranya adalah warga negara asing. Pesawat berjenis ATR-72 dengan penerbangan dari Katmandu tujuan Pokhara itu mengalami kecelakaan saat hendak mendarat dengan menabrak jurang antara bandara domestik dan internasional baru di Pokhara. Atas hal ini, evakuasi pun dilakukan. Nampak asap hitam tebal mengepul saat petugas berusaha memadamkan api dari puing pesawat yang terbakar. Sebanyak 31 jenazah telah dibawa ke rumah sakit. Sementara 36 mayat lainnya masih berada di dasar jurang sedalam 300 meter. Meski begitu, setengah bagian pesawat yang jatuh ke jurang pun menyulitkan proses evakuasi. Juru bicara militer Nepal, Brigadir Jenderal Krishna Prasad Bandari mengatakan pencarian dan penyelamatan para korban sedang berjalan. Tetapi belum ada tanda-tanda korban selamat. Jubir Maskapa Yeti Airlines pun mengungkapkan pesawat yang jatuh adalah pesawat yang sudah berusia 15 tahun. Insiden itu pun jadi kecelakaan paling mematikan di Nepal sejak 1992 ketika Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit saat mendekati Kathmandu. Dalam 13 tahun terakhir, setidaknya 11 kecelakaan telah terjadi. Banyaknya kecelakaan disebabkan akibat pemeliharaan yang buruk, pelatihan yang nggak memadai, dan standar yang lemah. Tak hanya itu, Nepal punya beberapa landasan pacu yang terpencil dan rumit di dunia, di mana landasan diapit oleh pegunungan. Soalnya, di sana terdapat 8 dari 14 gunung tertinggi di dunia. Atas insiden ini, Perdana Menteri Nepal Pushpaka Maldahal mengadakan rapat kabinet darurat. Pemerintah Nepal juga mengumumkan hari berkabung nasional satu hari pada hari ini, 16 Januari 2023 pasca kecelakaan terjadi. Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban mendapat tempat terbaik dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar ya. Sekian dulu update informasi bareng Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!